Kita masuk ke prosedur termoponimetry, atau nama lainnya, distilasi. Di metode ini, prinsipnya adalah kita melarutkan bahan yang mengandung air, kemudian diharapkan pelarutan air ini menguap, kemudian hasil uapnya dikondensasi, kemudian dikumpulkan, misalkan di anomer. Nah, di metode ini, diharapkan pelarut yang digunakan adalah pelarut yang memiliki berat jenis lebih ringan dibandingkan air, titik dirinya lebih tinggi dibandingkan air, dan terus saja dapat bereaksi dengan air, dapat menangkap air. Kenapa seperti itu? Supaya nanti di akhirnya, waktu terkumpul di air lemayar, posisi dari pelarut ini ada di atas, karena di berat jenis lebih ringan ya, kemudian air ada di bawah. Ini akan memudahkan kita untuk mengukur nantinya. Kalau air ada di bawah, pelarut ada di atas, maka air di bawah ini kan berarti titiknya dari nol ya, kita tinggal ukur berapa titik atasnya sebelum pelarut, misalkan telasnya 4. Maka berarti 4 mili. Tapi kalau misalkan kita menggunakan pelarut yang berat jenisnya, lebih berat menggunakan air, maka pelarutnya di bawah, airnya di atas. Nah, ini kita akan kesulitan mengukur karena titik nolnya bukan, titik nol air itu bukan dari nol ya, karena selalu pelarut dulu. Nah, procedur distribasi ini digunakan untuk bahan-bahan yang mengandung lemak, dan kompon-kompon lain selain air yang mudah menguap dengan perlakuan suhu tinggi. Biasanya sih digunakan untuk menghasilkan minyak siri. Nah, ini pelarutnya ya, yang menguap bersama air dan dapat dikondensasi. Ini jenis polo yang dapat digunakan, misalkan contohnya langsung kita menggunakan toluen dengan air dengan pemandangan 20-40, maka toluen dan air ini akan menguap di seluruh 25 derajat, dan nanti posisi toluennya akan ada di atas. Kenapa? Karena berajat di seluruh 25 derajat, berajat di seluruh 25 derajat, berajat di seluruh 26 derajat, oke. Nah, kita bisa kemudian lanjutkan, ya, nah, cara perhitungannya, cara perhitungannya ada di seluruh, kita bisa lihat, karena air seluruhnya, volume, ya, air yang didestilasi, yang dibagi dengan berat sampel, dikali faktor desilasi ke 100%. Faktor desilasi yang berdekat di bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode kimia, atau Carl Fisher tadi, sorry, Carl Fisher yang kita baru bahas, nah, Carl Fisher ini, metode kimia yang menggunakan pelarut kimia Carl Fisher, ya, dan menggunakan proses reaksi. Ini untuk bahan-bahan yang sedikit mengandung air, misalkan minyak, lemah, gula, madu, dan bahan kering, misalkan tepung-tepungan, ya, cocok sekali menggunakan metode ini. Ya, dengan metode ini, berarti, tidak perlu pemalasan dan sebagainya, menghindari dekomposisi, menghindari dekomposisi, kompuk komponen, ya. Nah, cara perhitungannya dapat tidak di saat, dikatakan air 90,4 dikali F, F, yaitu faktor sterilisasi perreaksi, dikali dengan kolom 1, dan dikurangi kolom 2. Kolom 1 adalah kolom Carl Fisher, yang terpakai untuk titrasi sampel, dan dikurangi dengan, kolom perreaksi Carl Fisher, dan dikurangi untuk titrasi belangku, dibagi dengan berat sampel. Nah, mungkin, kalau masih ingat, cara titrasi, ya, jadi Carl Fisher ini menggunakan cara titrasi. Oke. Kita mulai masuk ke kelebihan dan kekurangan dari metode, tiga prosedur di atas, ya. Yang termoglopi metri, kita berkaitan dengan metode oven, metode oven ini, kelebihannya, ini kalau dibandingkan dengan metode tradisional, ya, yang menggunakan UV, matahari, kelebihannya, suhu dan kecepatan proses penggaringan, dapat diatur sesuai keinginan, tidak dikongruh oleh cuaca, kalau yang tradisional kan dikongruh oleh cuaca, dan metode sinohai juga mengganti tidak baik, karena rapat hingga bilarat, dan sebagainya. Nah, kekurangannya yang membutuhkan pusu, yang terampilkan, sebagainya yang lebih tinggi dibandingkan penggaringan alami. Nah, kekurangan lain, ya, bahan lain selain air, dapat menguap juga, kayak alkohol, asam, 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 minyak, asiri. Pembuatan mereka ini dapat membuat hasil analisis menjadi overestimate. Nah, juga kayak gula, misalkan gula dapat terkomposisi, karamelisasi, lemak dapat oksidasi, sehingga menghasilkan H2O, sehingga terhitung sebagai air. Nah, disini, jadi membuat overestimate. Nah, materi desitasi, kelebihannya alat yang sederhana, ya, dan bisa menghasilkan minyak asiri jumlah yang banyak, tapi kekurangannya tidak cocok untuk minyak asiri yang rusak oleh panas uap air, serta membuat membutuhkan waktu desitasi yang lama, ya. Jadi, akan terus berputar, sampai nanti dapat minyak asiri meningkat. Kalau metode KF, jadi Carl Fisher itu, kelebihanannya lebih akurat di menikmati motor sebelumnya, karena dapat menghindari dikomposisi komponan tangan, tapi kekurangannya menggunakan reaksi tersendiri, dan cenderung lebih mahal. Dan perlu keakhirin tentunya, untuk ini, ya. Nah, karena untuk titrasi, nanti ada pewarnaannya juga, untuk mengetahui titrasi dosis atau belum. Oke, kita masuk sekarang ke prosedur keempat, yaitu metode Fisis, yang tadi saya bilang, ini bisa menggunakan sebagai metode cepat, ya. Ini adalah tiga metode, di electric method, hydrometria, dan reprogrammetria yang kita bahas. Di electric method, ini prinsipnya adalah, air di pangan, ya, atau air, air secara umum kan memiliki sifat elektrik, dapat mengantarkan listrik. Nah, jadi dengan menggunakan sifat tersebut, kita dapat mengukur kadar air, yang ada dalam pangan. Teruskan, beberapa serial, ya, serial grain, seperti panjian, itu bisa menggunakan metode electric method ini, di block juga menggunakan metode ini. Ya, ada alat yang lebih sederhana juga ada. ya, jadi tinggal di, pangannya tinggal taruh di dalam, nanti di, ya, semacam, diukur kadar listriknya berapa, dan dari kata listrik selalu dikompensi menjadi berapa kadar air. Lagi hidrometri, ada dua, sini ada hidrometer dan juga piknometer, ya, mereka berdua ini, ini, berprinsip, ya, prinsipnya menggunakan prinsip Archimedes, ya, jadi menghitung berat jenis, dan juga densitas kepadatannya, ya, nah, dapet di modif menjadi raktometer untuk susu, ataupun untuk kelarutan garam, atau menghidrometer, atau untuk alkohol, alkohol meter, dan juga piknometer, untuk alkohol. Selanjutnya adalah repraktometri, ini lumayan cepat, ya, dan cukup akurat juga. Metode ini, cocok untuk buah, ya, sirup, ya, produk buah, ya, itu juga cocok sekali, dan, hasilnya dapat, dalam bentuk satuan, bricks, gram sukerosa, versus gram sampel, atau, ekupiran dengan persentase sukeros berat berat berat, jadi, prinsip ini dia menggunakan, prinsip ini adalah bahwa, air kan dapat merefraksi cahaya, jadi dia menggunakan cahaya, tembakan di pangan, nanti berapa banyak yang direfraksi, itulah yang dikontrasi menjadi, persen sukerosa berat berat berat. Nah, sekian, cukup untuk, keadar air, analisis keadar air, kita sudah membahas, empat prosedur, ya, kelebihan kekurangannya, untuk prosedur fisika tadi, fisikali, ya, lebih cepat, tapi, akuasinya, berkurang, apabila akuasinya kurang, tapi sangat cepat sekali, digunakan untuk, tujuan, analisis, sederhana. Oke, selanjutnya, silakan, semuanya, teman-teman, mengerjakan, tugas, nah, tugasnya berupa, quiz, quiznya, online, silakan, diklik, diketik, bit.ly, slash, quiz, azp, azp, capital, underscore mostur konten, ya, sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.